Johan Johan Oke Johan Kalau Saya sih kebetulan dari Tiktok Oh dari Tiktok Iya Social Media Lihat aku dong berarti kan kadang aku Enggak juga Semanginya mah Dan kita juga kedatangan bilang tamu lain Pak Rektor Terima kasih mah udah ada Tunggu ini gak enggak Iya ini Jadi gimana kayak kerasa diawatin aja kerjanya Kalau gak mau salah kayak Aduh pecah Gagai Gagai Oke tapi UST on Air Lebih dekat Jari hangat Oke halo semuanya Selamat datang di podcast UST on Air Karena disini akan Lebih dekat Jari hangat Oke temen tangan dulu Rame banget penontonnya Ah suka kalau kayak gini Oke ini adalah podcast perdana dari BKUI Jadi UST on Air ini Berharap nanti akan Bintang tamu yang disini Dan semua yang nonton Juga akan merasa lebih dekat dengan UST Dan akan tentunya akan lebih hangat Tali siraturahminya Gitu konsepnya Mulut hutangnya buat saya dong Oke saya tidak sendiri Dan ditemani sama bintang tamu dari Prodi PVKK dan Prodi Psikologi Disini ada Nia Pangastuti JK Haru dan Istighna Wulandari Halo semuanya Oke halo semuanya sehat ya Alhamdulillah Ini baru semester 2 Iya Si Siapa? Aku manggilnya siapa nih? Nia J Nia Pangastuti JK Haru J nya itu apa sih? Nama Bapak Oh nama Bapak Abad tuh siap Singkatannya Juhan 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 Oke Juhan Kalau Ini dari? Dari Gorontalo Dari Gorontalo Kalau Istiqna Aku manggilnya Wulan ya? Iya Wulan aja Gue isi kemarin sempet bingung juga Istiqna manggilnya apa nih? Istiqna Na Istiq Istiqna Wulan dari Manggilan Wulan ya? Dari? Kalimantan Selatan Oke Kalimantan Selatan Oke Ini Kita mau ngobrol-ngobrol masalah Ini sih pengalaman kalian kuliah disini Terutama yang baru mungkin first impression nya gimana? Terus Yang udah mau selesai Dia udah mau selesai Nia Wulan Ini Awal dulu tau UST itu dari mana sih kalian? Dari Sabang Atau Sabang Dari Merauke Dari mana? Dari Siapa dulu? Kalau saya sih kebetulan dari Tiktok Oh dari Tiktok Iya Lihat aku dong Berarti kan kadang aku kurung ga juga Dari Tiktok terus? Terus cari tau muling-muling Oh dari Tiktok ya berarti Tiktok banget ya? Maksudnya sering Iya Oh jadi Oh scroll scroll ya? Jadi Nggak ada informasi lain selain dari Tiktok Jadi kayak ada promosi kesana belum pernah sih kayaknya ya? Belum ada Belum ada Dari guru juga gak ada yang nyaranin gitu? Murni pure murni emang dari Tiktok? Iya Berarti nyari di Pencarian gitu Universitas Jogja Atau gimana? Iya Universitas Psikologi di Jogja Oh gitu Kalau Pulang? Oh dari temen sih kebetulan Temen itu udah daftar di WSD di luar Jadi Coba nanya WSD itu apa sih? Karena Asing gitu ya Maksudnya gitu Dan Kebetulan temen itu Sebelum datar WSD udah daftar di Salah satu Universitas Negeri Jogja Oh gitu Akhirnya Coba cari tau Karena Jurusannya juga kan Oh jarang ya? Ada jurusan PVKK ya? Iya Akhirnya Sudah juga daftar WSD Dan nyaman ya? Tapi kan Sampai sini Sampai akhir nyaman ya? Iya Alhamdulillah Aduh malah gitu berarti Ah Oh tadi Sempet juga Tapi Sebelumnya Kesini tadi macet gak? Ini kan ada Wisuda Kebetulan gak lah Auditorium itu kan Buat Wisuda Selain Wisuda kita kan ada Buat Wisuda SMP ini Sekarang SMP, SD, TK Semua Wisuda Wisuda ada berapa kali nanti Dalam seumur hidup ya Dari TK, SD, SMP, SMA Kuliah Wisuda lain Kuliah doang kak Yang paling diakui Mulai sudah kuliah doang ya? Kuliah doang Iya Oh tadi ini juga sama Kalau Kesan-pesan Mungkin dari Siapa? Nia dulu nih Dari Nia Kesan-pesan awalnya Pertama kali masuk itu gimana? Perasaannya Akhirnya Memutuskan untuk kuliah 2 Ini rasanya gimana? Yang pasti seneng Karena Ini pertama kalinya saya ke sini juga sih Ke Jogja? Sebelumnya belum pernah sama sekali Terus Pertama kalinya juga Jauh dari orang tua Oh Jadi kerasa banget ya Iya Kerasa banget bedanya Ya ini bisa belajar dari lebih senior nih Udah lama banget lebih lama Kalau Bulan? Gimana rasanya Sampai akhir nih Udah terakhir Seneng sih Karena juga ketemu temen-temen dari berbagai daerah Itu kan Mengenal bahasa-bahasa daerah mereka juga Terus sama sih Kayak jauh dari orang tua Karena ini pertama kalinya Jauh dari pulau Kalimantan ke pulau Jawa Jadi Ada kesan sendiri lah Tapi sebelumnya juga sama Kayak Nia belum pernah ke Jogja juga sebelum kuliah Pernah Waktu SD Waktu SD Terus tadi tour ya Udah ada liburan Kalo jaman aku Kalo jaman aku Kalo jaman pergi yang jauh Cuma stadia ke gua Kalo engga Dulu pas SMG tuh Namanya kunjungan industri Kalo aku Kalo di luar itu Karena Lebih ke Ini si miskin aja sih Oke tapi Afro Oke lah ya Kuliah disini Ini berarti Sumater Denap ya Si Nia ya Iya Oke dosen-dosennya gimana sih Boleh ceritain dikit dong Dosennya gimana Kalo dosennya Ini baru pertama kali kan Langsung Oh ternyata Enak nih Ya seru sih Dosennya Lebih yang ke Gampang diajak Kalo misalnya kita Ngerasa gak paham Mudah untuk Di Diskusi Oh gitu Jadi ini sih Sesuai dengan Asas USD kan Asas kekeluargaan ya Semuanya ya temen-temen ya Jadi Disini itu dosen Karyawan semuanya itu Memang Memegang asas itu Jadi Temen-temen dosen Sama Mahasiswa khususnya Itu akan Seperti keluarga sendiri gitu Kalo disini konsepnya gitu Yang beda dari kampus-kampus lain Agak tipis-tipis lah ya ini ya Kalo Dari Mulan gimana Jadi udah Sampai akhir nih Kebetulan nih Udah menginjakan kaki Dari tahun berapa berarti Masuk awal 2019 2019 Sampai Sekarang gimana Untuk dosennya Sebenernya sih Seru-seru Terus juga Berikan materi Pembelajaran tuh Juga Mudah dimengerti Mudah dipahami Gitu sih Oh gitu ya Jadi Bukan Sebenernya bukan Permasalahan Masalah mata kuliahnya Apa Tapi Kalo dosenya enak Dosenya bersahabat Jadi Gampang paham ya Kalian ya Gitu ya bang ya Ini dong Harus pergi Pokoknya gak salah Pokoknya boleh di WST Untuk Ini nih Kalo Melihat dari tahun ke tahun Ini khususnya Untuk bulan sih Ada perkembangan signifikan gak Yang kamu rasain Jadi mulai dari fasilitas Tiba-tiba Dulu ada Yang dulu ada Eh dulu gak ada Sekarang ada Misalnya Sudah udah bisa ditempat sendiri Rasanya Bangga gak sih Gitu-gitu Bangga sih Karena pas awal datang kesini tuh Gedung kan masih dalam tahap Masih tiduran tuh Ya Kayak proses Udah jadi gitu Udah bisa digunakan juga Gitu Senang melihatnya Oke Kalo Nah ini kan Si Nia kan Datang kesini udah Wow Ternyata Ini di luar ekspektasi gak Jadi kayak Di tiktok kan Paling melihat aku ya Muntung-muntungnya Gak akhirnya lihat secara keseluruh Tapi pernah main ke fakultas lain Gitu-gitu Kebetulan Cuman fakultas yang sederhana sini sih Oh Tapi gimana Apa sesuai ekspektasi Atau Kayak malah melebihi Oh ternyata Di luar ekspektasi Ternyata Ternyata Keren banget nih Western nih Waktunya Waktunya Sangat terkenal Raja Rasanya gimana Pertama kali kesini Apa ya Kagum sih Karena ya di luar ekspektasi Oke Kayak Kalau di tiktok atau di informasi yang saya dapat itu kan Kayak Ya cuman Event-evannya Gedung-gedungnya gak kelihatan banget Oh siap Pas disini kagum sih Oh siap Jadi ternyata Wah, betul ya? Oke, luar biasa sekali emang UST. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Tuh, lihat di sini intinya gak salah, kalian juga sudah tahu sendirikan. UST ini didirikan oleh Bapak Pendidikan kita. Siapa lagi kalau bukan beliau dan beliau. Itu satu orang. Dan kita juga kedatangan bitang tamu lain, Pak Rektor. Terima kasih, mah. Sudah ada, oh ini gak enak. Iya ini ya, jadi gimana kayak terasa diawatin aja kerjanya kalau gak mau salah kayak, aduh, pecat nih. Juga gak. Oke, tapi untuk ini ada pengalaman menarik gak? Jadi di sini kayak, pernah gak sih ada kejadian yang menurut kalian? Apa sih ya? Kayak susah dilupain mungkin dari si Ulan. Kayak, aduh aku paling gak bisa lupa kalau udah keluar dari sini besok. aku sudah dan kuliah. Mungkin S2-nya bisa di sini dua. Untuk di sini juga. Atau enggak, nanti kira-kira ada gak sih pengalaman yang paling, apa sih ya? Kalau tersok, Pak. Iya, kalau tersok. Mungkin itu juga kayak, ah itu kalau boleh, ini dulu deh. Yang pengalaman yang paling susah dilupain di sini. Selama di kampus. Oh, di kampus selama berkuliah. Mungkin pada saat pagelaran karya cipta itu ya. Oh iya, keren banget sih itu. Terus sangat berkesan ya. Karena khususnya buat sodi kami. Karya cipta itu kan sebuah salah satu mata kuliah juga. Jadi itu kita membuat busana dan yang akan ditampilkan gitu. Jadi kita berkreasi, kita mengeluarkan ide kita, kita terapkan di baju kita gitu. Oke, jadi itu pemikiran dari kalian pribadi. Maksudnya gini, kan udah dari awal perkuliahan tuh tentang tata busana berarti. Udah dari tata busana, terus akhirnya sampai sini menciptakan sendiri, masih diarahin atau emang pemikiran sendiri gitu? Pemikiran sendiri sih. Kita mencari konsepnya sendiri, kemudian kita menentukan bahan yang akan kita gunakan. Kita cari sendiri bahan, kita konsul ke dosen. Kemarin apa? Bahannya, maksudnya bahan-bahannya sama aja atau di luar? Kita menggunakan bahan rurik dan bahan dari diantik masing-masing gitu. Oh, dari Kalimantan Selatan. Jadi di kayak kombinasi gitu ya? Iya. Keren sih. Ya itu sih aku juga kagum banget sih. Temu tangan buat kita akan dong. Ini kemarin kan juga sempat nengokin ke sana. Wah, gampang banget sih untuk acara-konsep acara sampai dengan karya-karya kalian keren-keren. Kan busana boga jadi satu ya? Iya, betul. Betul. Memang cuma kurangnya kemarin nggak nyicip sih. Sama nggak pake gaun. Kalau dari Nia gimana? Kalau dari saya mungkin sama saya baru. Baru ini mungkin paling berkesan sermentara. BKKMB ya. Ya sama ada tugas kita tuh kayak turun ke sekolah-sekolah gitu. Sekolah SD, SMP? SMA. Jadi kita kayak ngajar gitu. Itu tugas. Tapi kita udah disuruh untuk ke sekolah gitu. Jadi udah langsung berinteraksi lah. Jadi nggak melulu kuliah di dalam ruang kuliah ya? Jadi ada keluar gitu. Jadi bener-bener ilmunya itu yang didapat nggak cuma materi doang. Kita praktek juga nih. Kita praktek di sekolahan terus kayak nanyain tentang psikologis gitu-gitu. Nggak? Iya. Kasih materi sih ya. Kasih materi. Oh gitu. Jadi terjun langsung gitu ya? Iya. Oke-oke-oke. Siap. Dan tadi ada titipan pertanyaan. Kalau kaltershock, perasaan-perasain nggak? Jadi awalnya dari? Kaltershock? Kaget, terkejut di sini. Aduh ternyata gini ya. Aduh ternyata butuh penyesuaian agak lama tuh apa? Mada nggak? Kalau saya pribadi makanan ya. Makanannya? Di sana rata-rata sih? Di sana cenderung pedas. Pedas. Kalau di sini tuh mani. Kalau di sini yang pedas tuh kata-katanya. Kalau dari bulan apa ya? Sama sih. Sama makanan gitu kan. Terus bahasa gitu kan juga. Oh iya. Kalau ngerti cuma. Nggak bisa dipalin. Iya, ngomongnya gitu. Tapi paham. Kalau umpamanya aku ngomong umpamanya kepie kabare. Karena paham ya. Cuma nggak bisa jawab pakai bahasa Jawa juga gitu. Oke yang mungkin bulan ini ya. Karena udah lama mungkin agak paham. Kalau sini ya kan mungkin dikit-dikit ya. Kalau bahasa Jawa ya. Oke. Yang selain makanan apa? Selain makanan kayak hal-hal lain yang membuat agak-agak. Aduh kok gini gitu. Jadi agak butuh penyusuan agak lama tuh. Oh kok di sini kok? Di sendiri, di sendiri. Iya misalnya. Di rumah di sini. Enggak, aku matah. Enggak juga. Enggak apa-apa. Di rumahnya nonsi. Sama aja ya. Enggak. Hal lain selain makanan yang kalian butuh. Agak lama tuh. Apa misal? Berapa sih ya. Di kos yang biasa di rumah. Makan udah disiapin. Udah siapin di kos. Sendiri di kos. Kalau kangen makanan rumah harus nanya dulu resepnya apa. Aduh. Masang sendiri dengan ini ya. Ya keren sih gitu-gitu. Kalau selain makanan. Apa ya? Kan baru banget nih. Ini kan masih baru banget. Masih fresh. Masih saya lihat tadi pas kesini masih plastikan. Itu gimana rasanya? Anu selain makanan gitu? Mungkin karena di kos sendiri ya. Jadi kayak. Lu gak ngerasa kesepian. Udah nanti kita temenin. Iya. Itu lebih ke ini ya kali ya. Kalian berdua lebih ke. Biasanya sama keluarga. Kau tiba-tiba kayak sepi. Ngapa-ngapain sendiri. Harus mandiri gitu-gitu ya. Itu yang paling butuh waktu agak lama tuh. Iya. Wah iya sih aku juga dulu ngerasain. Itu sih. Campur. Aku gak juga iyalah. Walaupun cowok. Aku cowok gak sih? Walaupun cowok juga sama. Ya butuh adaptasi. Mungkin lebih cepat kalau kita ya. Mungkin. Kalau cewek biasanya kan di rumah. Tapi. Selama di Jogja. Di UST. Happy lah ya. Iya. Oke. Terus. Pertanyaan lain. Untuk. Ini apa? Ini ngekos semua atau belum pernah ke asrama berarti? Belum. Oh. Jadi. Ini ada pengurus asramanya juga. Jadi kita tuh ada. Sekalian dong ada asrama juga. Tetap. Satu kamar. Satu kamar itu buat tiga orang ya mas. Tiga orang. Jadi. Kalau kalian sebenarnya. Dulu. Ke asrama dulu. Buat adaptasinya juga. Asrama sangat membantu sebenarnya. Sudah ada lengkap semua untuk. Fasilitasnya. Bahkan ada. Kalian gak perlu sewa satang. Ada satang. Oh. Cipat. Cipat. Ini wagi. Oke sih. Terus. Kalau di lingkungan pertemanan. Ini ya. Aman ya. Aman. Maksudnya semuanya. Bisa beradaptasi dengan. Iya. Iya. Betul. Oke. Ini sih sebenarnya. Kita jutuh mendatangkan kalian. Karena kita ada sebuah problematika kehidupan. Di waduh. Ini. Si Nia. Itu kan dari Gorontalo. Nah itu kemarin. Nia dari Gorontalo. Si Wulan dari Kalimantan Selatan. Aku. Pribadi kemarin search itu. Dari data. Sekian ribu mahasiswa. Nia itu satu-satunya yang dari Gorontalo. Kok bisa sih? Kok bisa? Mungkin dari Nia. Ada gak sih. Saran buat. Mungkin kurang ini sih. Kesana. Karena kita taunya kemarin tadi. Seperti bahas dari Tiktok Nuat. Mungkin dari Nia ada gak sih. Pemasukan buat. Di Gorontalo. Kurang. Ini kayaknya butuh ke sekolah-sekolah. Atau gimana? Ya kalau dari saya sih. Yang ini karena promosinya ya. Disitu benar-benar yang saya cari sendiri. Itu di kampus-kampus lain juga. Jarang juga datang ke situ. Di dari luar. Dari luar Gorontalo. Itu ikutnya mana sih? Sulawesi. Sulawesi. Ada sih. Jadi kita kan ada. Ini ya komunitas ya. Terus saya juga sempat nanya. Ternyata mereka tuh kayak. Ada di kampus-kampus lain juga. Oh gitu. Berarti mungkin dari. Social medianya. Kita sebenarnya udah ada semua. Bisa di follow. Di WST Official juga ada. PMB. PMB juga udah. Semuanya udah ada sih. Mungkin dari Nia bisa. Ngonfirmasi ke adik-adik kelas yang ada disana. Buat follow itu juga ya. Dan. Masukannya mungkin. Nanti. Kedepannya bisa. Ikut. Ada yang. Dari WST disana ikut komunitas itu ya. Alumni. Mungkin nanti Nia bisa jadi salah satu. Pren ambassador. Pren ambassador lagi. Kalau dari Ulan. Ada nggak. Yang. Membuat. Kok WST disana kurang. Di ini menurut. Ulan. Mungkin karena. Tentang penduduk dari SMK ya. Jurusan Tata Bursana. Disana itu tidak ada. Perkulian ada jurusan Tata Bursana. Mungkin itu salah satu. Faktor juga. Mungkin mereka. Apa. Memilih kuliah akhirnya. Di Kalimantan aja. Oh gitu. Jadi minimnya informasi terkait. Tata Bursana dan Tata Buga itu. Di sana gitu ya. Oh padahal pemindahannya lumayan ya. Kalau dari. Angkatan Ulan sendiri. Ada berapa ekor air. Ada berapa orang. Dari sekolah gitu. Yang masuk UST ada tiga orang. Ada tiga orang. Berarti disana intinya. Ladang untuk. Ladang lagi. Maksudnya untuk informasi. Sebenarnya ada banyak yang berminat. Untuk kesitu ya. Cuma. Mungkin terkendala juga. Kondisi. Seperti itu kan. Jadi mungkin mereka. Oh. Mengurungan niat ya. Oke oke. Nanti. Untuk memasukkan yang. Ini sih mungkin nanti. Kita bisa. Ngomongin lain sama. Teman-teman dari. Promosi. IPMB ya. Nanti untuk. Tapi. Untuk pulang kalian. Berapa. Atau setelah selesai. Berulang. Atau gimana. Pulangnya. Per minggu. Ada pesawat. Nopang. Pesawat tempur dong. Ini pulang. Parti kalau Idul Fitri. Itu pulang. Enggak. Enggak mesti juga. Tergantung saja. Tapi terakhir. Idul Fitri teman-teman. Enggak pulang. Kan ini udah mau pulang. Itu enggak. Oke. Untuk. Pulang. Belum pernah pulang. Setelah disingin. Iya belum. Kebetulan belum. Oh iya. Masih enak disini. Masih enak disini. Belum. Bukan karena kangen. Teman-teman. Ternyata. Tahu enggak. Di rumah itu. Cuma disusul. Kau puji. Bukan apa nih ya. Enak kan disini. Ternyata. Oke. Tapi ada. Sana pulangnya. Idul Fitri. Atau. Idul Adhan. Besok banget ya. Untuk saya. Belum ada. Belum ada. Oh. Siulan besok ini. Pulang. Mungkin nanti. Balik lagi. Nanti deket. Sudah. Oke. Ini untuk gue nih. Ada enggak rencana untuk kayak pengen nih. S2 nih. Gitu-gitu. Oh. Belum ada rencana sih. Mau kesalah. Pengennya. Cari kerja dulu. Oke. Kan. Terbenturan. Bersara pendidikan. Jadi pengen coba. Guru. Pengajar dulu ya. Untuk berbagai. Mungkin kan juga bisa ini kan. Maksudnya. Buka. Apa namanya. Kursus. Kursus atau buka. Jahitan sendiri ya. Maksudnya. Ya tipis-tipis misal. Jahit apa ya. Yang paling mudah. Kepala paling mudah apa. Jahit apa dari. Kata. Busana sendiri. Gak dulu. Paling basic nih. Kita misal. Untuk aku yang pernah belajar. Apa penduduk. Dress. Mungkin kebaya. Itu malah. Oh ke meja. Oh ke meja. Ke kursi juga ya. Ya wah. Itu yang paling ini. Malah ngawalinnya itu. Oh iya. Ke meja. Gitu-gitu. Oh iya kalau gak salah. Ini dulu ya buat cetakan dulu. Gitu-gitu. Polanya dulu. Pola dasar. Kemudian kita pecah pola. Kita mau. Kalau udah punya desainnya nih. Gimana. Gimana kita pecah. Dari pola dasar itu. Siap. Tapi cita-cita. Secara dari dulu belakangat ini. Emang mau jadi pengajar ya gitu. Atau. Enggak sih sebenarnya. Enggak apa-apa. Kan namanya juga cita-cita. Apa pengen jadi apa sebenarnya. Itu kayak yang ke arah. Desain apa gitu. Enggak juga sih ya. Enggak juga. Karena. Bah ya. Kalau dulu tuh. Lebih ke arah. Pengen. Psikologi sih sebenarnya ya. Pengen nampil. Tapi. Tapi diarahin ke situ ya. Tapi kadang. Itu yang memang. Apanya ya. Jalannya memang ke situ. Moga-moga ya. Si ulan nanti bisa. Kedepannya. Menjadi. Apapun itu. Ya. Kalau kita ngomongin. Amin ya. Apapun itu. Kalau kita ngomongin. Masalah desainer. Desain gini. Baju ya. Semoga bisa menjadi desainer. Atau apa lagi. Amin. Amin ya. Amin ya. Kalau dari Nia. Emang pengen. Jadi psikolog. Iya. Gue tahu. Awalnya kenapa tuh. Awalnya tiba-tiba pengen jadi psikolog. Ini kayaknya. Aku bermasalah deh. Itu kenapa? Kok bisa? Kalau saya psikologi itu di Gorontalo masih termasuk ini ya. Termasuk minim. Jadi saya rasa dengan saya jadi psikolog akan lebih membuka, apa ya? Belumat kerja juga ya. Terus pandangan-pandangan orang tentang psikologi sendiri. Oh iya. Kita rata-rata mungkin masuk ke psikologi mahasiswanya yang masalah. Oke. Dan ini mungkin bisa ngasih. Apa sih? Kesan. Ngasih apa sih ya? Statement-statement. Apa sih, mas? Kata-kata. Kata-kata. Kata-kata-kata. Untuk teman-teman kalian yang ada di rumah atau adik kelas atau siapa-siapa itu. Nggak salah pilih untuk di sini gitu. Bisa ada siapa dulu. Aku dulu pun. Apa untuk kalian pesan-pesan dong buat teman-teman kalian atau adik kelas yang ada di. Kenapa sih UST? Kalau sekarang ya. Kenapa sih UST? Kenapa sih ini? Kenapa UST? Ngasih dikit dong. Ya Baru. Menurut saya UST itu work sih. UST itu ngasih bukan cuma materinya. Tapi juga pengalamannya, jaringannya. Terus fasilitasnya juga memadai. Karena salah satu kampus yang digerikan oleh bapak-bapak pendidikan. Kemudian kita juga belajar tentang siswaan yang di kampus lain tidak ada. Terus harganya juga masih... Affordable? Affordable? Jadi, jangan ragu buat pilih UST. Oke. Apalagi ini udah mendatangkan langsung dari nasional sumber yang langsung terjun di UST. Dan sudah membuktikan kalau UST itu ternyata nggak kalah-kalah. Dan untuk biayanya kita udah terapin yang namanya UKT. Jadi cukup 3 jutaan rupiah aja teman-teman udah bisa masuk ke sini dan jadi Dewantara Mudah. Meneruskan perjuangan bapak Ki Hajar Dewantara untuk memanjukan pendidikan Indonesia. Oh, cakep banget ya Pak Aldi. Pokoknya semoga UST On Air ini menjadikan semuanya lebih dekat jadi... Halal! Terima kasih ya semuanya. Udah gabung ke sini, udah ngasih info-info terkait pengalaman kalian di sini. Udah mungkin membuat teman-teman memotivasi teman-teman yang ada di rumah. Biar tidak ragu lagi untuk memilih UST. Oke, thank you ya teman-teman semuanya. Thank you Ulan ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Oke, thanks semuanya. Salam dan bayi. Bye-bye. 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 Danai. UST On Air. Lebih dekat jadi hangat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.